Selamat malam pemirsa, kerajaan di lapas kelas 1 Tangerang menjadi sorotan. Apinya bukan hanya menjalar di satu tempat saja, tapi sudah merembet kemana-mana. Bukan hanya persoalan arus pendek listrik, puluhan korban jiwa di sana. Tapi juga ada desakan agar pihak yang bertanggung jawab segera dievaluasi. Bahkan sejumlah LSM meminta Menkumham, Dirjen, bahkan Kalapas semua diganti rotasi total. Karena total hingga saat ini paling tidak ada 48 korban tewas dari keberakanan di lapas kelas 1 Tangerang. Pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab? Betulkah desakan-desakan tersebut kemudian harus digantarkan? Ataukah kemudian kita akan tunggu pernyataan langsung dari pemerintah mengenai banyaknya dorongan mengenai hal ini? Tapi sebelum kita bahas di catatan demokrasi, kita hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang juga menjadi topik utama minggu ini, yang juga viral di media sosial. Salah satu ya, mengenai adanya kemudian analisis dari pihak KPK selama satu tahun terakhir mengenai harta kekayaan dari para pejabat dan juga penyelenggara negara yang angkanya juga cukup fantastik. Ada yang naik signifikan, ada yang mungkin turun. Ada tidak kira-kira? Kita simak bersama ya, Maria. Karena nama-namanya cukup, nama-nama top ini. Ini kalau kita amati bersama, ini merupakan rangkuman harta kekayaan pejabat selama satu tahun pandemi ini mengalami peningkatan. Publik juga bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan harta mereka bisa meningkat, signifikan? Ada juga yang hartanya turun, ada yang ya fluktuatif ya sebenarnya. Tapi ada yang bahkan hingga mencapai 10 kali lipat. Nama-namanya ini Anda dapat saksikan langsung di lari kaca, jumlahnya juga tertera jerat. Angkanya panjang ya, cukup banyak. Ini kalau dipersingkat nolnya ada berapa? 12. Berarti berapa itu? Kalau nolnya 9 ada berapa? Ini kisaran antara ratusan juta meningkat ke miliaran. Ada bahkan yang sampai 2 triliun rupiah. Luar biasa ini, 69 miliar rupiah ya. Ini dalam kelul waktu 1 tahun yang didapatkan dari data LHKPN. Semoga laporan harta kekayaan pejabat negara dipertanggungjawabkan, dilaporkan secara rutin untuk mengetahui transparansi di mata publik juga, Maria. Ini yang lagi rame di buku kota ada juga lampu kelap-kelip, Maria. Wah ini lampu kelap-kelip kalau biasanya kita lihat di kafe-kafe. Kalau ini, ini kemarin viral karena ditemukan atau berada di dalam Mahjid Istiqlal. Ini lampu berwarna-warni di dalam Mahjid Istiqlal. Ternyata netizen kita ungkapannya pernyataan responnya macam-macam. Ada yang menyatakan bahwa ini tidak pantas mengapa lampu disco, dalam tanda kutip ya, berada di dalam masjid. Tapi netizen berharap ini tidak kejadian di Istiqlal dan juga sudah dibantah oleh pihak maintenance karena sesungguhnya ini bukan lampu yang terjadi setiap hari di Istiqlal, tapi merupakan proses maintenance. Ini hanya terjadi 6-12 bulan sekali hanya untuk mengecek. Istilahnya kalau dalam dunia lighting ini ada apa? Red, green, blue. Untuk memastikan kira-kira lampu biru, hijau, kuning di sana menyala atau tidak. Karena di Istiqlal itu biasanya lampunya bisa menyesuaikan dengan cahaya juga, Maria. Betul, kalau kita lihat. Tapi ini namanya kekuatan netizen begitu ya. Kemudian menyebar tapi sudah diklarifikasi dan jelas pertanyaannya. Berikut ini kita akan simak, ini kemarin yang sempat juga membuat kita heboh ketemu PDI Perjuangan yang merasa memang digempur juga hoax, bahkan sempat meneteskan air mata. Ketika ada gempuran hoax, kabar yang beredar mengenai kondisi dirinya. Tiba-tiba selang 1-2 hari, Megawati Soekarno Putri muncul ke hadapan publik, Maria ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih. Apa ya? Atas perhatiannya dan doanya. Ya, bagaimana ya? Saya sendiri sampai berpikir. Nah, yang tak kalah rame juga, ini adalah perbincangan informasi mengenai lahan sengketa. Antara siapa sudah tahu pasti. Antara Rocky Gerung dan juga PT Sentul Siti, kode emitennya BKSL. Ini jadi rame karena ternyata saling klaim. Yang satu merasa punya hak guna bangunan. Yang satu merasa ini sudah saya beli dari warga setempat yang sebelumnya merupakan tanah garapan. Kok sekarang diributin itu yang dipertanyakan oleh Rocky Gerung ya? Betul, karena ini kemudian juga informasinya kemana-mana. Dan akan langsung dibawa ke jalur hukum. Langsung ditetapkan siapa kemudian yang berhak. Karena sudah ada mobil yang sudah siap menggusur, Antara. Sepertinya Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional harus turun tangan. Menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Karena bukan hanya Rocky ternyata di lahan ini ada sekitar 90 kepala keluarga. Mungkin kisaran ribuan orang yang tinggal sudah puluhan tahun di sana. Dan mereka juga mempertanyakan apakah memang legalitas surat yang dimiliki Sentul City ini berlaku. Dan mereka nanti apa? Apakah mereka pergi tanpa kompensasi atau seperti apa? Itu harus jelas, itu harus jelas. Nanti kita akan tunggu bagaimana sikap dari pemerintah. Selanjutnya ada lagi yang juga turut mengagetkan, menggembarkan, menjadi perbicaraan juga. FPI. Nah, kalau FPI kepanjangannya apa, Antara? Front Pembela Islam itu sudah. Itu sudah tidak ada. Sudah sesuai. Ada tapi muncul yang baru lagi, FPI juga Front Persaudaraan Islam. Nah, ini yang juga turut ramai kemarin dan juga dideklaraskan. Kita simak. Mendeklarasikan FPI baru. Front Persaudaraan Islam. Sebagai wadah perjuangan baru umat Islam. Ini merupakan tempat yang digunakan oleh FPI yang mengklaim sebagai wujud Front Persaudaraan Islam. Meskipun banyak pihak yang menduga apakah namanya yang serupa, ke depan akan berbentuk juga visinya seperti FPI. Karena sesungguhnya kalau ingin membuat ormas, cukup kompleks juga syaratnya. Harus ada ADRT, kemudian sumber pendanaan dari mana. Nah, itu harus semuanya akuntabilitasnya harus jelas ya, Maria. Tapi pertanyaan dari Andro ini sudah dijawab juga oleh pihak Front Persaudaraan Islam ini. Bahwa akan beda jauh, tidak akan sama, akan lebih mengedepan hal-hal yang baik terkait dengan umat Islam. Itu yang paling penting buktinya nanti di lapangan seperti apa. Sekarang yang jadi sorotan juga figur Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo. Yang namanya sudah masuk dalam Bursa Pilgub DKI. Ini pernyataannya keluar dari Ketua PWNU Jakarta yang menyatakan Gibran Raka Buming layak memimpin DKI. Padahal belum tuntas ya di Solo ya, Maria. Belum tuntas, baru saja bahkan. Tapi Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka ini mendapat dorongan yang cukup besar. Tidak hanya dari sejumlah partai saja, tapi juga ormas untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Tapi pertanyaannya nih, akan mau atau tidak ya? Ini sama seperti ungkapan buah, tidak jauh-jauh dari pohonnya, Maria ya. Kita tunggu nanti Gibran, karena Gibran sudah membantah hal itu dan ingin fokus di Solo saja. Ya, tapi selanjutnya ini yang kemarin juga tentu kabar duka untuk kita semua. Dan juga menjadi pembahasan yang cukup panjang di masyarakat terkait dengan kebakaran lapas kelas 1 Tangeran. Ini merupakan kondisi pada pekan lalu, sekitar pukul 1.45 dini hari. Bisa dilihat suasana di dalam sangat mencekam sekali. Ini merupakan lokasi di blok C2, lapas kelas 1 Tangeran, yang didominasi oleh warga binaan narkotika. Bahkan dari jumlah korbannya, 48 orang ini didominasi juga oleh kasus tindak pidana narkotika. Sangat disayangkan sekali, karena ada pernyataan ketika terbakar ini posisi sel yang mungkin betulnya seperti pavilion-pavilion ini semuanya terkunci, Maria ya. Terkunci, karena memang kondisinya jika pada malam hari itu kan selurusan memang SOP-nya dikunci, Andrew. Jadi memang kejadian ini berlangsung sekitar pukul 2 pagi, sehingga memang seluruh sel tersebut dalam kondisi terkunci. Dan hingga saat ini paling tidak angkanya bertambah terus, terakhir ada 48 korban tewas dari kebakaran ini. Kami juga turut berduka karena yang mengalami luka bakar itu betul-betul hampir 100 persen, ada yang 98 persen. Kita tidak bisa bayangkan kondisi fisik mereka seperti apa. Karena tragedi kebakaran tersebut munculah desakan untuk pejabat di Kementerian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab dan mundur dari posisinya. Kebakaran lapas Tangerang ini kemudian membuat sejumlah pihak mendesak mundur. Tidak hanya Menterinya, Pak Yosodaloli, tapi juga Dirjen Permasyarakatan dituntut untuk bertanggung jawab. Meskipun juga pemerintah sudah hadir, Kementerian Hukum juga sudah hadir meminta maaf terkait dengan kebakaran yang terjadi. Bukan hanya minta maaf loh Maria, tapi juga memberikan bantuan kepada para korban. Mengunjungi langsung sejumlah korban yang ada di rumah sakit. Tapi kalau ini kan bisa dikatakan sejumlah pihak bahwa masalah lapas ini sudah lawas. Kalau overkapasitas, kemudian kalau di Tangerang pun sangat tidak layak. Yang harusnya hanya diisi 200 sampai 400 orang, tapi ternyata pengguninya ada ribuan orang di sana Maria. Tapi baru-baru ini kemudian Polda Metro Jaya juga kemudian mengeluarkan penyelidikan terkini. Ada paling tidak potensial tersangka di sini yang akan dikeluarkan. Lebih dari satu orang dugaannya, Andrew. Karena bisa dikenakan pasal mengenai kelalaian. Kalau kita lihat saat ini masih terus diselidiki. Dan kita akan menunggu nanti bagaimana penjelasan dari Direkturat Kriminal Umum dari Polri. Apakah memang ada tersangka dari internal atau eksternal kita tunggu. Karena awalnya kan dugaan ini kuat sekali mengarah ke korsleting listrik. Kebangunan ini pemirsa sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1972. Kenapa sudah puluhan tahun arus listrik di sana tidak dicek, dibiarkan begitu saja. Tidak ada perbaikan sama sekali. Tidak ada perbaikan. Itu yang menjadi persoalan serius dan berakibat sangat fatal. Kita tunggu apakah betul nanti akan ada tersangka dari kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan puluhan orang. Karena hingga saat ini proses pelidikan yang masih terus berlangsung untuk menuntaskan kasus ini. Tapi kita akan bahas mengenai hal ini pemirsa di catatan demokrasi. Langsung saja kita sapa. Ada sejumlah narasumber kita. Ada Bang Fadli Zon, anggota DPRRI Faksi, Gerindra. Selamat malam, Bang Fadli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga sudah hadir di sebelah Bang Fadli Zon ada Mas Husein Ahmad, peneliti imparsial. Selamat malam, Mas Husein. Selamat malam. Dan ini merupakan duet dari Komisi 3 DPRRI. Bang Arsul Sani dan juga Bang Arteria Dahlan. Kita pertemukan bukan hanya di legislatif, tapi di sini kami hadirkan di meja catatan demokrasi. Bang Arteria, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Ini narasumber yang dari kemarin teriak-teriak soal apa mereka ingin evaluasi karena dianggap masalah yang berlarut, Maria. Cukup muncul juga di sini, tapi kemudian kalau dilihat banyak juga desakan-desakan yang muncul untuk Kemenkumham dalam artinya bertanggung jawab mengenai kebakaran ini. Salah satunya orang itu adalah Bang Fadli Zon ini kemarin. Bang Fadli Zon. Terima kasih. Menurut saya tragedi tewasnya 48 narapidana di Lapas Tangerang ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Dan sesuatu yang luar biasa bisa terjadi di negara kita, negara G20 ya, yang seharusnya hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Dan kita tahu masalahnya adalah masalah salah satunya overcrowding, overcapacity. Ini sudah klasik sekali. Saya berkali-kali juga sebagai anggota DPR, sebagai wakil ketua DPR waktu itu berkali-kali mengunjungi banyak lapas. Pernah di Cipinang berkali-kali kita lihat di Medaeng ya, di Surabaya itu luar biasa padatnya itu. Sampai saya pernah mengatakan bahkan di camp konsentrasi, jangan dilihat camp konsentrasinya, camp konsentrasi Auschwitz aja masih mendingan. Masih ada tempat tidurnya gitu. Tempat tidurnya itu ada bertingkat. Nah disitu tidak ada tempat tidurnya. Bahkan orang untuk tidur pun susah duduk, bahkan ada yang tidurnya bergantian. Ini kita banyak yang tahu kalau boleh dibuka itu situasi dan kondisi gambar-gambarnya dan videonya dilapas itu, saya kira akan mengagetkan. Ini merupakan penyiksaan sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari akun Twitter Anda, narasinya ngeri juga Bang. Ada beberapa yang menyatakan, Anda sempat menyatakan, Menkumham mundur kalau masih punya malu. Ya betul, sekarang ada 48 orang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya, ya tentu yang pernah bertanggung jawab adalah menterinya. Permintaan maaf sudah, bantuan sudah Bang, kunjungan langsung sudah, masih kurang. Kalau di luar negeri, mungkin pada jam itu juga dia mengundurkan diri. Ya kalau di luar negeri, ini kan mungkin gara-gara revolusi mental kita ini gagal, sehingga tidak punya malu lagi. Seharusnya itu sudah mundur kapan waktu itu. Maksudnya tidak punya malu ini apa? Karena kan bentuk tanggung jawab ini pengusutan tuntas dari tragedi kebakaran di lapas kelas 1. Ya, tapi kan yang paling bertanggung jawab terhadap itu adalah menterinya dan dirjennya tentu saja. Dan menurut saya seharusnya, bayangkan apa perasaan dari keluarga yang ditinggalkan oleh 48. Nabi yang tewas di sana, bayangkan itu bagaimana rasanya. Dalam kejadian apa bisa terjadi 48 meninggal dunia. Dan kita tahu masalahnya adalah masalahnya itu-itu juga. Harusnya ada dong penyelesaian, apakah penambahan lapas atau sistem pemenjaraan kita juga. Bahkan ada pemenjaraan itu ada non-pemenjaraan di dalam tindakan untuk sanksi pidana juga. Di luar negeri sudah banyak yang misalnya pidananya apa kira-kira pidana ringan gitu ya. Ya menurut saya seharusnya tidak. Bahkan tahun lalu, Menkumham mengeluarkan 30 ribu Nabi dengan alasan pandemi COVID. 30 ribu waktu itu. Dan itu juga tidak jelas kriterianya ada. Tapi kan masalah overcrowding, overkapasitas ini bukannya terjadi di era Yasuna Lawli? Di menteri-menteri sebelumnya juga kejadian selupa? Ya itu artinya dia sudah tahu masalahnya, tapi dia tidak mengerjakan apa-apa. Itu dong masalahnya. Jadi yang lalu pun ya salah. Tidak hanya Bang Fadlison, kalau pernyataan narasi-narasi dari Bang Ateria ini juga ngeri juga. Katanya yang mendesak supaya menterinya mundur ini harus waras. Berarti Bang Fadlison tidak waras banget Bang Fadlison. Yang pastinya ini kan musibah. Tidak ada satupun yang ingin terjadi. Dan ini bisa terjadi pada siapapun menterinya. Kita juga harus lihat apresiasi atas respon cepat. 15-10 menit sudah dilakukan pengendalian api, jam 3 sudah selesai. Intinya tidak perlu saling menyalahkan. Kemudian juga minta menteri mundur. Kan lucu itu ya. Proses hukumnya sedang berjalan, investigasi sudah lagi berjalan. Tiba-tiba menterinya mundur. Ini logika akal sehatnya yang saya katakan ada di mana. Jangan sampai musibah dijadikan komoditas politik, dijadikan isu politik dipolitisasi. Saya minta juga kepada yang minta mundur ya harusnya lebih bijak, lebih objektif, lebih sehat berpikir. Apa iya dengan mundurnya menteri masalahnya selesai. Kemudian apa iya dengan musibah ini menteri yang harus mundur. Nanti semuanya dimundurin aja, tidak ada menteri lagi. Kalau ada salah ini menterinya mundur. Musibah ini dukanya tidak hanya bagi keluarga korban. Dengan segala hormat kami pada keluarga 48 korban. Ini juga dukanya bagi petugas lapas. Kalau Bang Fadli di komisi 3, kita ini jalan terus ke lapas-lapas. Harusnya lebih paham bahwa memang mereka ini bekerja dari sejak awal dalam kondisi yang tidak ideal. Tapi dipaksa untuk kerja ideal dengan para parameter-parameter yang ideal. Ini juga saya katakan tidak fair. Tidak fairnya bagaimana Bang? Bayangkan saja, saya katakan begini, kapasitas hunian 600, tapi dihuni 2.500. Bayangkan saja, untuk biaya kebutuhan dasar itu dikasih hanya anggaran 50 ribu rupiah per bulan per warga binaan. Untuk biaya bahan makanan atau BAMA, itu tiga kali ongkose cuma dianggarkan 20 ribu. Biaya kesehatan 50 ribu per bulan per warga binaan pemasyarakatan. Yang jagain lapas, kita analoginya apple to apple sama polisi lah. Satu banding dua buat jaga keamanan. Itu pun bukan orang yang bermasalah yang dijagain polisi. Di lapas ini sudah jelas orang-orang yang bermasalah. Tapi 15 penjaga menjaga 2 ribu orang. Jadi pergantian figur sosok pejabat bukan solusi ya? Bukan, siapapun menterinya kalau dihadapkan pada seperti ini ya nggak mungkin bisa terjadi. Saya agak interupsi. Justru disitulah, kenapa hal itu dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun? Pak, Lawli kan sudah dari 2014, sekarang 2021. Artinya 7 tahun. Kalau menteri sebelumnya berbeda, oke lah. Tapi ini sama. Tapi kita melihat bahwa ini dibiarkan. Harusnya tidak boleh. Ada kapasitas 600, dihuni 2.500. Yang kita sama-sama tahu. Keadaan ini harus diubah. Nah ini tidak ada. Tapi kan ini struktural Bang Pak. Ada Menteri, ada Dijen, ada Kalapas. Sesaat lagi bahwa kita harus juga dulu hanya disatatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya kita lanjutkan. Jadi begini Bang Terry, kalau berangkat dari masalah kebakaran di lapas Tangerang Kewain. Over kapasitas di sana. Kalau dilihat dari data di Dijen Pemasyarakatan, bahkan ada 76 persen lapas di Indonesia yang juga over kapasitas Bang. Iya bahkan sampai ada yang 600 persen. Tapi saya kembali lagi ya sama Bang Fadli. Ini dibiarkan, dibiarkan dalam perspektif apa. Kan sudah berlangsung lama. Katanya Bang Fadli pengamat anggota DPR. Kita punya grand design. Kita punya roadmap. Kita punya program aksi. Di 2017, jamannya beliau jadi Wakil Ketua DPR. Kalau saya beliau baca itu. Kemudian yang kedua. Baca ini Pak. Sebentar Bang. 100 halaman. Penyampaian penjelasan laporan tahun 2020. Ini kita ide gagasan apa yang disampaikan oleh Menteri Kumham di Dijen PAS terkait dengan bagaimana pembenahan lapas rutan yang ada di Indonesia. Mereka sudah teriak, kalau mau ideal ini solusinya. Sebentar, boleh sambil saya angkat supaya bisa ditanggap kamera. Kalau mau ideal ini solusinya. Tapi sampai sekarang kan tidak pernah diberikan. Ibaratnya diberikan uang 100 rupiah atau 100 ribu suruh nyampe ke Medan. Artinya disuruh untuk berkreasi. Jadi sejak awal memang sudah tidak fair. Kita memberikan beban pertanggung jawaban kepada Pak Menteri. Yang kedua, bicara over capacity Pak Fadlizon. Kalau over capacity terjadi di semua unit lapas. Tapi apa yang ingin saya sampaikan gini. Sumber permasalahan over capacity apa di Kementerian Hukum dan HAM? Di Pak Menteri? Enggak. Karena ini adalah kita bicara criminal justice system. Lapas adalah tempat pembuangan akhir. Kalau criminal justice systemnya tidak kita benahi secara serius, cermat dan berkembang kemanusiaan. Akan hadirlah yang seperti ini. Kenapa? Yang keluar lapas sama yang masuk lapas itu jauh lebih banyak yang masuk lapas dibanding orang yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara lagi yang namanya over stay. Banyak sekali yang sudah habis masa hukuman ditaruh di lapas. Kenapa? Pertama karena ada tahanan titipan kejaksaan maupun kepolisian. Kenapa? Di polisi dan di jaksa tidak punya ruang tahanan. Di polisi dan di jaksa di rutan. Nah yang ketiga, ini saya ingin sampaikan lagi mengenai banyak yang sudah habis masa hukumannya. Tapi ponis di pengadilan belum ada. Lapas gak mungkin ada peraturan mahkamah agung. Surat mahkamah yang mengatakan sampai dengan ponis biarkan dia di situ dulu. Itulah yang membuat lapas ini penuh sesat. Kalau mau dibenahin banyak yang harus kita perbaiki. Itu pun hanya satu terkait dengan over capacity. Ditangkap Pak Fadli sampai di situ dulu. Jangan tembak di menterinya. Gini, persoalannya adalah dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap lapas siapa? Kita berangkat dari kasusnya. Siapa menurut Pak Fadli? Menurut saya dari Kemenkumham. Enggak, siapa? Kalau dari Kemenkumham bisa di jenis imigrasi? Yang tertinggi adalah menterinya. Kemudian dirjen lapas dan seterusnya. Dan kita tahu, harusnya ada, kalau misalnya dananya tidak cukup ya ditolak saja. Menteri bisa mengambil keputusan 30 ribu orang dikeluarkan karena pandemi. Ini Habib Rizik aja, dengan kesalahan yang sangat minor ya, contoh. Ditolak bagaimana? Dikeluarkan. Semuanya 260 ribu orang dikeluarkan? 30 ribu, contoh. Bisa mengambil satu langkah. Langkah itu bisa langkah sistemik, bisa langkah fisik. Langkah sistemiknya jelas, saya kira criminal justice system. Langkah fisik kan juga bisa di situ. Gimana? Gak boleh dong dipaksakan. Dengan alasan kemanusiaan, kalau misalnya lapas itu sudah penuh, over capacity, jangan dipaksakan. Harus ada cara lain. Apa solusinya? Ya menurut saya itulah yang harus dipikirkan. Solusinya sudah, sudah terbit Permenkumham 10, 34 ribu sudah keluar. Sudah terbit yang namanya endorse restoratif justice. Justru itu. Tidak semua ditahan. Apalagi solusinya? Sekarang misalnya, kalau misalnya... Solusinya jangan pakai misalnya. Solusinya apa? Ini yang, solusinya gampang menurut saya. Apa coba? Ya, kalau misalnya anggarannya tidak cukup, kan anggaran itu yang membuat adalah pemerintah dengan DPR. Minta anggaran. Sudah kita usulkan Pak. Iya, justru. Sudah kita usulkan tapi hasil dari kementerian keuangannya segitu juga Pak. Kenyataannya, tidak ada perubahan. Masih terlalu banyak yang over capacity. Iya. Artinya kalau misalnya ada perbaikan, tadinya 76 persen, turun menjadi 50 persen, turun menjadi 25 persen, itu namanya ada progres. Tapi kalau tidak ada perbaikan, sama saja itu namanya tidak ada progres. Inilah yang namanya saya tidak mengerti. Ini nih, sebentar ya. Ini kita harus pahami dulu. Yang saya katakan tidak ada progres. Bang Fatli tidak baca ya. Dari mulai awal kita 2014-2015 masuk, itu over capacity-nya berapa ratus persen. Sekarang ini sudah kita bisa tekan. Main di 80, 90, sekarang 101 persen. Artinya perbaikan secara mendasar dari sisi numbering, jumlah, itu sudah dilakukan. Padahal giat-giat penegakan hukum yang mengakibatkan orang akan masuk sel, itu tinggi tetap. Tinggi Pak. Jumlah kriminalitas yang harus masuk dan ditahan itu tinggi. Tapi dengan sekarang ini, dengan sistem yang kita buat, sudah coba kita reduksi. Malah akan berturun, turun, dan turun terus. Sekarang saya tanya balik, apakah 48 ini sesuatu yang biasa saja bisa terjadi? Ya jelas tidak biasa, makanya kita kumpul di sini. Bagi saya justru itu. Tapi solusi untuk mundur itu yang saya katakan, Anda waras tidak? Nah, kalau berbicara dengan Anda waras, kita dengarkan juga Pak Susen. Dimana tanggung jawab itu adalah tanggung jawab. Mas Susen, silakan. Kekuasan itu satu pair dengan tanggung jawab. Jadi, pengerti ya, ini itu sebetulnya lagu lama. Nama kaset baru. Kita, Pak Yasona Lawli itu sudah dua periode, 2014 dia sudah jadi menteri. Sudah tahu dia masalahnya. Dalam permen kumham terkait soal grand design, overcrowding. Dia sudah sebut masalahnya apa. Dan salah satu masalahnya adalah karena kebijakan pidana kita terlalu punitif. Apa-apa kemudian dipenjara. Hukuman fisik, ya. Iya. Undang-undang ITE, orang dipenjara. Undang-undang pornografi, dipenjara. RKUHP dikritik sendiri sama permen kumham ini. RKUHP dibilang bahwa menambah pidana penjara, orang kemudian berzina misalnya. Misalnya lima tahun dipenjara, orang penghinaan lima tahun dipenjara. Seolah-olah tidak ada alternatif pidana yang lain. Tambahannya adalah begini, terkait soal undang-undang. Ini menyimpan. Sebentar, Bapak. Kita kasih kesempatan Bang Husey dulu. Ya Sonalauli. Dia larikan coba ke KUHAP. Dia enggak baca DLC sistem. Sebentar, Bang Arteria. Kita kasih waktu dulu Bang Husey. Ya Sonalauli itu sudah ngomong sendiri bahwa akar masalah overcrowded itu ada di narkotika. Ini sudah tiga tahun ya, undang-undang narkotika gantung di Kementerian Hukum dan HAM. Ya Sonalauli enggak kirim-kirim itu naskah akademik ke DPR. Oleh karena itu, ini terus orang pemakai harusnya jadi korban, harus direhabilitasi. Dia di penjara. Ada orang tertangkap tiga linting ganja di penjara. Padahal kemudian yang seharusnya di penjara adalah bandar. Artinya usulan Anda? Seharus gini. Apa ya Sonalauli itu seharusnya bersegera itu kirim masalah akademik ke DPR dong. Biar dibahas sama Pak Arteria, dengan kawan-kawan yang lain. Jangan ditahan-tahan. Dia sendiri bilang bahwa pemerintah masih tidak bersepakat. Tiga tahun tidak bersepakat. Akibatnya apa? Ini 48 orang itu kan narkotika. Meninggal dunia, harusnya enggak begitu. Bang Arsusani. Gini, supaya kita fair. Jadi kita melihat memang masalah itu ada. Seperti yang disampaikan oleh Bang Fadli. Itu fair. Saya tidak berkepentingan untuk menjadi pembelaannya Pak Yasona. Tetapi kita melihat semua masalah ini dalam kerangka kriminal justice system kita itu. Jangan kemudian pembebanannya ada pada Menteri Hukum dan HAM. Itu tidak fair juga. Tadi misalnya Anda bicara soal undang-undang. Memang Menteri Hukum dan HAM itu adalah koordinator legislasi dari pemerintah. Tetapi apakah sebuah RUU itu sebagai inisiatif pemerintah bisa maju ke DPR atau tidak itu hanya ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM? Tidak jawabannya. Jadi misalnya kayak RUU perubahan atas undang-undang narkotika itu semua kementerian dan lembaga terkait harus paraf dulu. Itu masalah ada di sana. Jadi yang mau saya katakan persoalan-persoalan seperti persoalan lapas itu adalah masalah utamanya pada pemerintahan secara interkementerian dan lembaga. Bukan hanya di Kemenkum HAM. Kita harus fair melihatnya. Termasuk juga masalah ada di DPR juga. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bang Fadli. Persoalan lapas kita itu adalah persoalan sistemik. Jadi kata sistem itu sudah disebut. Nah kalau kita melihat ini sebagai sebuah persoalan sistemik. Maka pendekatan untuk pemecahannya itu juga harus sistemik. Kita sama-sama belajar teori sistemnya Loren Fritzman itu. Kalau kita bicara konteks teori sistem dalam rangka penyelesaian sistemik, maka apa yang harus kita lihat? Kita benahi dulu substansi hukum. Dan substansi hukum itu tidak hanya ada pada RUU pemasarakatan saja, tapi pada politik hukum pemindahan kita juga yang ada di RKUHP. Kita juga harus benahi kelembagaan. Tentu itu ada utamanya di Dirjen Pemasarakatan. Tapi kita juga harus benahi yang paling penting. Budaya penegakan hukum kita. Budaya penegakan hukum kita itu belum murni dan konsekuen. Kalau bahasanya Orde Baru zaman dulu, belum dilaksanakan. Contoh, pasal 127 Undang-Undang Narkotika kita itu mengatakan, kalau orang itu penyalah guna murni, bukan bandar, bukan pengedar, maka dia di proses hukum outputnya adalah rehabilitasi. Tetapi apa yang terjadi? Inilah sebetulnya sumber utama terjadinya overcrowding, overkapasitas dalam lapas kita. Itu loh. Nah, coba kalau semua jajaran penegak hukum kita sepakat secara murni dan konsekuen, melaksanakan itu tadi. Dan bukan hanya penegak hukum, pemerintahnya dalam arti sebagai sebuah sistem pemerintahan, KL-nya yang lain, juga memberikan dukungan. Karena kalau kita bicara misalnya output rehabilitasi, itu berarti pemerintah juga harus menyediakan pusat-pusat rehabilitasi dan RSKU. Yang itu juga di luar kewenangannya dari Menteri Hukum dan HAL. Baik, kita dengarkan. Silahkan. Barso, itu yang tadi saya bilang, tiga tahun itu ngapain aja? Ya, sana lalu itu lokomotif pembaruan hukum di pemerintahan. Tiga tahun itu selama revisi Undang-Undang Narkotika ini gantung, mestinya dia bisa memastikan dong teman-temannya ini, ini kan bukan musuhnya dong, KL-KL yang lain untuk kemudian ikut tanda tangan. Tiga tahun waktu yang cukup saya kira. Saya mau katakan ya, tidak direvisi pun Undang-Undang Narkotika, kalau budaya hukum penegakan kita itu lurus, murni dan konsekuen, seperti yang diamanahkan dalam politik hukum yang diletakkan di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sekarang, sebetulnya itu sudah akan mengurangi overcrowding yang ada di lapas. Jadi juga jangan kita menyalahkan akibat Undang-Undang Narkotika itu tidak direvisi, kemudian timbul overcrowding. Tapi kan Undang-Undang itu salah satu pintu Bang. Bang Arsul. Undang-Undang itu salah satu pintu tapi. Bang Arsul. Iya salah satu pintu. Yang ngomong masalahnya di Undang-Undang Narkotika itu bukan saya. Yang ngomong itu ya senolali sendiri loh. Yang harusnya diselesaikan memang saya sepakat, bukannya kok saya mengelak RKUHP. Karena di dalam RKUHP, banyak politik-politik hukum pemidanaan kita yang dirubah. Contoh misalnya ada pidana kerja sosial. Saya termasuk orang yang setuju misalnya, Bang Fadli ya, kalau soal orang pelanggaran IT yang nginyir dikit-dikit, yang sekarang ragi rame itu, saya fullmati yang sedang mohon amnesti kepada Presiden. Itu mestinya tidak dikirim ke penjara. Itu cukup kalau pemidana dalam pemidanaan kita nanti kerja sosial saja. Yang kayak begitu. Belum yang lain-lain. Yang harus ke penjara itu kalau terutama kejahatannya, kejahatan yang bersifat kekerasan, fisik. Dan itu kemudian tidak bisa diselesaikan, atau tidak lasim diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, restoratif justice. Nah sebetulnya kalau kita benah ini saja, itu bisa. Nah tapi memang saya setuju. Kita minta pemerintah secara keseluruhan, supaya RKUHP ini diajukan kembali. Nah yang paling penting lagi tentu dalam rangka struktur itu tadi, unsur yang kedua, bukan hanya soal kelembaganya, dua hal di sana perlu diselesaikan. Pertama, ketercukupan anggaran yang tadi disinggung oleh arteria. Yang kedua? Yang kedua adalah SDM. Termasuk penambahan yang tadi juga disinggung. Sesungguhnya Pak Arsul, ini harus dijawab sama Menku Muhammad Yasono Lawli sendiri. Kami sudah mencoba mengundang, tapi yang hadir malam hari ini, diwakili oleh Dirjen PAS, Bapak Reinhardt Silitona, nanti kita akan mendengar langsung laporan terbaru, tragedi lapas Tangerang seperti apa, kemudian pembenahannya bagaimana Maria ya? Tapi kita tahan dulu, usai jadak saat lagi di catatan demokrasi. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah disinggung, sudah terhubung bersama kami, ada Dirjen Pemasyarakatan, Pak Reinhardt Silitona, kita sapa? Selamat malam, Pak Dirjen. Terima kasih waktunya malam hari ini, Pak Dirjen. Ya, selamat malam, Bapak Maria. Ya, Pak Dirjen, kalau kita lihat ini banyak sekali kemudian dorongan, desakan tidak hanya dari sejumlah tokoh saja, tapi juga masyarakat, izin Pak Dirjen, yang kemudian meminta tidak hanya Menteri, Hukum dan HAM, tapi juga Anda ini, Pak Dirjen, Dirjen Pemasyarakatan. Ini ada tayangan di layar kaca kita, Amnesty Indonesia minta Yasona dan Dirjen lapas pemasyarakatan mundur. Izin, minta klarifikasinya, Pak, konfirmasinya. Baik, selamat malam, Bang Arsul Sani, Bang Arteridahlan, Bang Fadri Jolan, selamat malam. Kemudian, Bang Hussein. Mas Hussein. Ya, Pak Hussein Ahmad, selamat malam juga. Terima kasih. Kami sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami perlu menjelaskan bahwa pembicaraan yang tadi, yang pertama, saat ini ada jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan ada 267 ribu, 267 ribu itu kemudian kapasitas yang sebenarnya di seluruh Indonesia hanya 132 ribu. Setengahnya ya, Pak? Ya, setengahnya. Kemudian, dari seandainya saja 132 ribu itu dimasukkan semua dari perkara-perkara narkotika masih kurang. Karena dari 266 ribu itu 134 ribu adalah perkara narkotika. Jadi, kalau dimasukkan semua over kapasitas, khusus semua narkotika, pidana umum tidak dimasukkan, itu juga masih over. Over ini mungkin kami menangkapi tadi beberapa berbicara dari Bapak-Bapak yang ada di studio yang menjadi konsen pemikiran kami dari hulu ke hilir ini yang sampaikan tadi Bang Arsani apakah narkotika itu pemenjaraan atau kepada kesehatan atau rehabilitasi. Kalau tetap kepada pemenjaraan maka yang terjadi yang seperti saya katakan tadi kalau narkotika saja dimasukkan keseluruhan untuk kapasitas 132 ribu masih kurang. Masih kurang. Kalau ini berjalan terus yang dari hulu ke hilir selalu bahwa narkotika harus dipenjarakan, harus dipenjarakan, maka ini dalam ke depan akan berkali-kali lipat. Ini mungkin Bapak-Bapak yang ada di studio untuk sebagai masukan perlu pemikiran ke depan bahwa pemenjaraan itu kesehatan juga rehabilitasi juga harus menjadi pemikiran Pak Renhat kalau ada dorongan Pak Renhat nanti akan saya jawab akan saya jawab kemudian dari kejadian-kejadian tersebut ada dorongan seperti ini itu adalah dari pimpinan pimpinan yang memutuskan dan menilai kami namun kami sekarang masih fokus kepada upaya-upaya yang dilakukan saat ini terhadap penanganan-penanganan korban ada dua bagian yang pertama adalah saat kejadian saat kejadian yang seperti diceritakan tadi kemudian pasca kejadian nah saat kejadian saat ini sudah berlangsung penyelidikan penyelidikan dan penyelidikan sampai di mana persoalan dilapas kelas 1 Tanggerang Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten ini untuk siapa yang bertanggung jawab dan pada saat itu tentu dalam rangka penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah kejadian kemudian pasca kejadian pasca kejadian ini kan juga ada seharusnya ada upaya-upaya ini sudah kita lakukan dan harus dilakukan juga dengan upaya-upaya yang sistematis misalnya setelah penanganan korban kemudian dia evakuasi yang pertama tentu apa langkah-langkah dari pemasarakatan yaitu dengan membentuk layanan krisis center dari 41 korban ini semua keluarga keluarga kami akan mencoba menghubungi menghubungi semua keluarga sehingga didapatkan DNA sekarang Pak Renhat jumlah korban bukan yang terbaru ada 48 Pak ya ini 41 yang di rumah sakit 41 yang di tempat kemudian bertambah terus dapat jumlahnya betul ini kan juga belum teridentifikasi belum teridentifikasi awalnya pada tanggal 8 pagi itu saat kejadian makanya saya katakan tadi upaya-upaya pasca kejadian yang pertama tadi kita membuat layanan krisis center sehingga keluarga sampai saat ini sudah sebagian besar sudah diambil DNA-nya kemudian diantar datang ke kami sekarang masih di lapas kami berkantor di lapas kelas 1 tanggerang ini bersama kandwil kementerian hukum dan provinsi Banten untuk melayani di krisis center ini jadi sampai sekarang sudah keluarga sudah kami layani sampai ke rumah sakit keramat jati Polri Keramat Jati kemudian disana tentu ada persoalan penghidapan dan sebagainya itu juga sudah dilakukan sudah dilayani dengan way selanjutnya kami juga mau lakukan pembentuk Pak Dirjen Pak Dirjen saya jintanya masalah kebakaran tanggerang ini ini kan fenomena gunung es dalam 2 tahun catatan kami itu ada 13 kali kebakaran 9 diantaranya itu dilapas overcrowded dalam 2 tahun ini kementerian hukum dan ham itu ngapain aja dalam konteks menangani kebakaran kedua adalah saya sejujurnya kasihan dengan misalnya teman-teman sipir dan yang ada di lapangan yang saat ini sedang disidik oleh apa namanya kepolisian kita misalkan lihat apakah kemudian saya mau tanya sama Pak Dirjen dalam konteks fasilitas yang ada di lapas tanggerang itu hydrant ada atau tidak sprinkler ada atau tidak sejauh pandangan mata tim kami yang di lapangan hydrant saja tidak ada nah pertanyaan saya adalah apakah selama 2 tahun ini yang bapak sudah dapat laporan ada 13 kebakaran apakah lapas tanggerang itu sudah pernah mengajukan apa namanya pengadaan hydrant atau alat pemadam kebakaran yang lainnya kalau ada kenapa kemudian dijelaskan kepada publik ada atau tidak sehingga kemudian kebakaran ini sangat hebat dan kemudian menjadi 48 orang meninggal dunia ini mesti dijelaskan ke publik berapa kemudian alat pemadam kebakaran di dalam sana yang menjadi barang milik negara di sana tercatat misalkan itu jelaskan kepada publik Pak supaya jelas ini silakan Pak Dirjen terima kasih nanti pertanyaan kami jawab kemudian upaya-upaya yang dilakukan sampai saat ini yang saya tuliskan tadi pertanyaan yang pertama yaitu membentuk penanganan kondisi darurat tadi seperti tadi disampaikan bahwa petugas pemasarakatan juga tadi sudah digambarkan dari 2000 lebih 13 orang yang menjaga dari 13 orang yang menjaga ini kemudian satu orang berarti tidak terlalu besar jumlah antara pegawai dengan yang dijaga seperti ini yang terjadi kurang lebih selain di lembaga pemasarakatan di terenggerang ini dan juga di beberapa lembaga pemasarakatan juga di lainnya di seluruh Indonesia ini ini yang terjadi ini yang terjadi oleh karena itu kalau saja warga binan atau yang di dalam ini bisa terpenuhi standarnya sesuai dengan kapasitasnya maka pelayanan-pelayanan yang seperti kita harapkan ini tentu bisa dilakukan maksimal nah yang sekarang ini PP99 PP99 juga undang-undang narkotika itu yang lima tahun ke atas selain juga ada yang lainnya PP99 tahun 2012 tidak diberikan hak-haknya Bapak bisa Ibu bisa bayangkan kalau seorang pembunuh saja diberikan haknya hak remisi misalnya dihukum 15 tahun dia akan berkurang mendapatkan remisi 17-an bisa 1 bulan 2 bulan 3 bulan dan seterusnya tapi kalau narkotika ketika dia ditahan 15 tahun atau 10 tahun dia sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya jadi PP99 PP99 2012 juga sangat mencerat mencerat para warga binan para narabidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan nah ini juga menjadi sumber dari yang sekarang over career ini ada ketidakadilan kenapa yang lain bisa mendapatkan hak-haknya kenapa PP99 ini termasuk juga beberapa tindak-fidana lain saya masuk ke narkotikanya saja menurut saya ini harusnya juga mendapatkan haknya ada rasa keadilan kepada mereka jadi kalau 15 tahun maka 15 tahun lah dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan ini padahal kalau pembunuhan 15 tahun dengan dia berperlakuan baik dan syarat-syaratnya itu bisa berkurang mungkin 3-4 tahun Pak Dirjen kalau mempunyai Pak Dirjen ini ya saya sekaligus bertanya juga kita ini kan seringkali suka lepas tanggung jawab ya menurut Pak Dirjen tadi saya sependapat ya bahwa ada masalah sistemik yang harus diselesaikan tetapi dalam kasus ini kita stick kepada kasus ini ada 48 napi yang tewas karena overcrowding listrik konsleting dan sebagainya tidak ada mitigasi dan seterusnya menurut Pak Dirjen siapa yang paling bertanggung jawab boleh langsung Bang Padli itu ya Bang makasih Bang Bang Padli jadi kembali ke tadi bahwa kejadian seperti ini yang kita lihat ada bentuk-bentuk yang siapa yang bertanggung jawab di dalam lembaga kemasyarakatan ini ini tentu kami tidak bisa lebih dalam lagi nanti akan kelihatan dari proses penyidikan karena kami contohkan lembaga pemasyarakat ini juga di bawah pertanggung jawaban Kanwil Kementerian Hukum Danham Provinsi Banten dan seterusnya tapi kami tidak kesana tidak kesana oleh karena itu proses penyidikan ini silahkan nanti di pihak kepolisian kami ingin tadi menyampaikan tadi saya tadi dipotong bahwa kalau seperti ini terus proses yang ada di dalam lembaga pemasyarakat ini dari tahun ke tahun seperti Bang Fadli melihat di Surabaya Bang Fadli melihat di Cipinang Cipinang contohnya Bang Fadli 1.300 1.300 kapasitasnya tapi 4.000 dihuni oleh 4.000 orang dari 4.000 orang itu 3.500 3.500 adalah perkara narkotika narkotika oleh karena itu apakah harus membangun lapas lain membangun lapas lagi membangun lapas lagi upaya-upaya di antar seperti itu tentu anggaran kita juga sangat berpengaruh untuk membangun lapas tidak mungkin membangun lapas sedemikian besar dengan over kredit seperti itu oleh karena itu tadi seperti Bang Ars Arusani mengatakan dari hulu ke hilir jangan kami saja yang tinggal tempat menerima saja tapi mohon kepada Bapak-Bapak bahwa persoalan ini adalah persoalan kita semua untuk bersama-sama menyelesaikan over kredit ini mungkin begitu disampaikan terima kasih Pak Dirjen tadi kalau kita simpulkan memang mengenai angka over kredit sudah dibahas disini tapi tadi ada pertanyaan dari Mas Hussein yang belum dijawab Pak selama 3 tahun ini kalau data dari CJR juga menyatakan ada 13 kali kebakaran 10 diantaranya over kapasitas Dirjen Permasyarakatan dalam hal ini Anda yang berwernang melakukan hal apa mengenai hal ini ya beberapa kebakaran yang terjadi itu ada karena perkelahian ada perkelahian itu juga karena over kredit beberapa kebakaran juga karena ada persoalan yang seperti diduga seperti sekarang ini listrik tapi dari pertanyaan tadi apakah fasilitas-fasilitas yang disiapkan di dalam lembaga pemasyarakatan sudah ada sudah tentu apa alat pemadam kebakaran juga disiapkan berapa buah berapa buah itu di dalam situ berapa buah yang dicatat saya teruskan dulu jangan dipotong dulu mas alat pemadam kebakaran yang seperti sekarang ini dengan anggaran yang ada harapannya memang setiap setiap kamar setiap blok itu terus ada namun tentu kebeterbatasan anggaran sehingga untuk api yang sebesar kemarin yang terjadi pada pukul buah pagi kemudian pada posisi banyak yang tidur alat-alat ini tentu masih ada kekurangan seperti itu yang terjadi oleh karena itu over kredit ini yang seperti disampaikan tadi Bang Fadi yang disampaikan tadi Bang Arteri tidak bicara terhadap persoalan yang spesifik tapi mari kita berpikir selesaikan persoalan ini secara menyeluruh pertanyaan saya soal hydran itu tadi belum dijawab apakah kemudian hydran itu ada atau tidak ya kenapa tidak ada kalau tidak ada apakah pernah diajukan oleh Kalapas ya selama beberapa tahun ini kalau sudah diajukan kenapa kemudian tidak diberikan hydran itu itu satu hal kedua pertanyaan yang sangat penting yang publik mesti tahu 30 juta uang kerohiman ya 30 juta uang kemarin Burika Humas Dirjen pas katakan akan berikan 30 juta itu uang dari mana apakah itu dana taktisnya menteri atau uang dari KMNQ atau apa atas dasar apa 30 juta itu diberikan kepada korban kepada keluarga korban apakah nyawa semurah itu 30 juta apa dasar mengukur 30 juta itu Pak Dirjen terima kasih langsung dijawab baik terima kasih Mas Hussein Ahmad ini pertanyaan yang berikutnya dalam TV yang berbeda dalam TV yang berbeda mungkin sudah dua tiga kali jadi 30 juta itu di dalam anggaran mata anggaran kita ada namanya tanggap darurat mata anggaran tanggap darurat jadi ketika kejadian bencana keadaan kritis maka kita mempunyai anggaran untuk tanggap darurat tersebut yaitu uang itu disebut dengan uang 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 setengah kemudian ada lagi keluarga-keluarga yang difasilitasi ini semua dalam anggaran mata anggaran tanggap darurat demikian sampaikan makasih Mbak Pak Renhat ini kan berbicara soal struktural apakah dalam waktu dekat ini akan ada pejabat yang mungkin dirotasi atau bahkan didesak untuk mundur termasuk mungkin nama Bapak yang mendapatkan desakan seperti itu Pak Renhat ya terima kasih sudah dua kali pertanyaan ini jadi kami serahkan kepada pimpinan karena tadi belum terjarak Pak Renhat tidak seperti itu jadi kami fokus ke sekarang banyak keluarga banyak korban ini sedang kami terlihatkan dan juga harus selesai secara tuntas yang saya katakan tadi pada saat kejadian dan pasca kejadian bagaimana trauma healing bukan hanya kepada warga binat kepada juga petugas pemasarakatan Bapak Hussein bisa membayangkan sedikit besar rapinya tentu mempengaruhi kejiwanya ini persoalan-persoalan pasca dan bagaimana menyelesaikan trauma healing daripada warga binat yang di dalam dan juga kepada petugas-petugas pemasarakatan saya terima kasih atas masyarakat petugas pemasarakatan yang barangkali ini Pak Dirjen ini kan kita memang berada di negara demokrasi jadi memang wajar kalau ada desakan-desakan seperti itu dari elemen masyarakat tapi saya ingin menyampaikan juga karena saat ini ya tentu kalau fokusnya teman-teman di di Genpas mengelola crisis center dengan baik saat ini ini kan Polri juga sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidak ya unsur pidana di sana kemungkinan besar ada meskipun itu dalam bentuk kelalehan kemungkinan besar saya tidak ingin mendahului juga nah kita juga berharap saja melalui acara ini agar Pares Kim Porli sebagai pihak yang berwenang ini menyelidik secara tuntas nah dari situ nanti baru kita bisa berangkat ya untuk kemudian menyimpulkan siapa yang harus bertanggung jawab ya bertanggung jawab secara hukum kemudian kita tarik dari pertanggung jawaban secara hukum itu siapa yang harus bertanggung jawab secara sosial dan moral atau secara politik tetapi memang kita hemat saya ini harus harus menunggut hasil penyelidikan dari teman-teman di meskipun Bang Waduh sudah mention nama Mas Hussein juga tadi nah iya hemat saya harus seperti itu harus fair juga ya karena kalau soal ukurannya misalnya ya ini kita bicara kultur kultur semua ya kultur kita termasuk kultur birokrasi itu kan memang nggak hanya di pemerintahan di TPR juga tidak terbiasa itu untuk mundur itu loh jadi yang mau saya katakan kita harus fair juga lah ya kita tunggu penyelidikan lah ya Bang ya terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya malam hari ini menjawab juga beberapa pertanyaan dari narasumber dan juga masyarakat terima kasih atas waktunya malam hari ini selamat malam Pak Dirjen sesungguhnya memang Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli malam hari ini sudah kami undang dan awalnya berkenan hadir namun ada agenda rapat terbatas dengan Presiden Jako Hidodo sehingga diwakilkan tadi oleh Dirjen PAS semoga jawaban-jawaban Dirjen PAS ini bisa ada solusi langkah nyata di lapangannya Maria ya kita lanjutkan diskusi ini saya jadat saat lagi kalau misalnya kita ngomongin fasilitas umum kayak misalnya mal, kantor itu kan gak asal bangun tapi sudah ada antisipasi kalau misalnya ada gempa bumi ada kebakaran dan itu dipasilitasin dengan peralatan-peralatan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi demikian pula dengan fasilitas publik seperti penjara yang isinya ada orang berjiwa narapidana yang juga dididik disitu kan jadi saya rasa tanggung jawab seutuhnya ada di pemerintah dan pengelola mungkin penjaga di lapasnya ya mbak ya kayak mungkin itu kan katanya ada concentrating listrik ya mungkin harusnya lebih dicek rutin gitu tentang itunya apalagi disitu lapas disitu banyak orangnya kalau misalnya terjadi kebakaran seperti itu lagi takutnya makan korban jiwa lagi kayak sekarang banyak banget gitu sih mbak sesuai hukum mereka kan harusnya dibinakan itu di lapas tapi lapasnya kalau saya denger sih banyak yang over capacity gitu jadi mungkin ini merupakan bentuk yang harus diperhatikan oleh Kemenkumham kita sebagai masyarakat Indonesia ingin menyarankan agar lebih baik bahwasannya Kemenham itu harus ada campur tangan dalam bertanggung jawab gitu karena keluarga mereka pun pasti mempunyai rasa hati yang ini ya nah itu tadi harus ada campur tangan dari Kemenkumham Bang Terry katanya dan bagaimana sebenarnya audit pemenahan lembaga ini karena kalau dilihat kan kalau dilihat sistem kelistrikannya juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak dibenahi dan tidak hanya disini saja beberapa lapas sama juga makanya saya satu jam Mas Hussein Anda anak muda cerdas tapi kurang satu pahami siapa kamu kamu hidup di mana dan bagaimana kondisi negerimu Mas Hussein termasuk yang marah kita bicara ideal bicara demokrasi bicara apa bicara apa tapi gak tahu lapas yang sekarang ini lapas zaman Belanda yang kayu aja banyak kita gak usah bicara hidran lapas yang tidak ideal dari sejak awal gak usah orang ngedobrak dia bisa keluar sendiri itu banyak sekali jadi kalau dikatakan hidrannya ada atau tidak dan sebagainya saya katakan mohon maaf Anda hidup di mana pahamilah siapa negerimu lagi keadaan kayak gimana tapi teman-teman komisi 3 pernah lihat langsung tidak kondisi itu kita sampai ke sintang di sintang itu lapasnya kayu gak ada gak bang masalahnya bang di tangkerang itu bang apanya pernah ngecek gak lihat gak ada gak ada hadirannya bisa saja mungkin saja ada dan mungkin saja tidak ada tapi itulah keadaan lapas kita dan itu gak boleh dibiarkan bang makanya Anda sebelum bicara Anda baca ini saya kasih bukunya apa gak diminta sama kumham saya kasih bukunya ini jadi jangan Anda bicara gak tahu oh kumham begini yang dilakukan segala ide cite gagasan ideal tentang lapas ideal itu sudah dihadirkan minta ongkosnya sudah dikasih angka-angkanya tapi kan sampai sekarang kan kita tahu negara kita terbatas di tengah keterbatasan itu kita coba melakukan kinerja upaya terbaik bagaimana kita bisa mengatakan fungsi-fungsi layanan publik di bidang pemasyarakatan ini tidak terganggu ini yang pertama bang Arteria justru karena saya tahu akar masalahnya apa bang Arteria kamu gak tahu tadi dimana saya tahu bahkan nomenklatur aja gak tahu ini nomenklatur ya saya terkatakan ini dapat angkaran dari mana ini baca nih bang Arteria justru sumber masalah overcrowding sehingga itu nyedot duit banyak itu itu adalah karena undang-undang narkotika itu siapa yang ngomong kemen kumham sendiri sumber tapi kemudian tapi kemudian naskah akademik digantung sama dia sendiri gak dilakukan itu gak dikirim ke DPR kebetulan saya di badan 50% bang Arteria bang Arteria 50% bang Arteria nabi kita warga pembinaan kita itu terkait soal narkotika udah gini saya ngomong boleh gak 51,06% nabi kita narkoba 60% bandar pengguna 40% ekivalen dengan 52 ribu apa saya luar kepala yang ingin saya sampaikan gini kita berkali-kali katakan kalau yang namanya bandar pengguna gak usah repot-repot penjara penuh tembak mati pengguna korban pengguna korban yang saya katakan pengguna korban layak hukumnya rehabilitasi kenapa layak by law undang-undang sudah memfasilitasi kok seandainya memang vonis hakim terbukti bersalah yang bersangkutan tidak perlu pidana badan di penjara tapi cukup dengan rehab ini keliru ini keliru dan bicara keliru anda ini gak tahu tapi baca saya mau ngebanta anda bicara mengenai nomenklatur ditanyalah dirjen nomenklatur yang mana anda baca ini ada nomenklatur semua biaya disini untuk bantuan 30 juta anda jelas mana apa pak gak bunyinya apa kamu baca dong ya nomenklaturnya adalah belanja kalau anda gak tahu nanya tapi jangan ngetes saya baca belanja mendesak semua di tiap pos ada bukan itu pak pertanyaan saya itu 30 juta itu dasarnya apa ada disitu di komentri jadi ini kayaknya jadi saya susah nih anda jawab dulu anda keliru gak yang tadi yang tadi ini ada gak di nomenklatur ada di nomenklatur saya kan nanya tadi setelah saya tanya setelah saya jawab saya bisa jawab kan oke baik saya tanya 30 juta dasarnya apa mengukur harga nyawa orang 30 juta itu bukan mengukur harga nyawa anda jangan pelesetkan begitu gimana itu namanya biaya kerahiman biaya kerahiman itu ya tergantung di kementerian itu berapa gak bisa itu harus harus ada ukurannya gimana anda tahu gak memang lapas akan mati akan meninggal dunia kan gak tahu korban terorisme korban terorisme itu jelas itu LPSK kemarin ngomong tuh kalau dia korban biasa 75 juta kalau dia kepala keluarga 175 juta terorisme ini nomenklaturnya sudah ada saya gak nanya itu saya ngomong dasarnya 30 juta saya nanya 30 juta dasarnya apa menteri jangan karena dia kasihan sama korban misalnya misalnya oke 30 juta gak bisa begitu ini bukan kerombolan ini organisasi ini negara demokrasi mengelola organisasi ada aturan lainnya mengeluarkan uang negara ada aturan lainnya ini negara demokrasi kita berhukum yang baik dasarnya orang meninggal dunia dikasih uang kerahiman 30 juta apa? gak bisa jawab dirjen gak bisa jawab saya tanya hydran gak bisa jawab ini saya udah jawab anda maunya keluar dari mulut menteri padahal dia berkantor disana dia gak lihat apakah ada hydran apa enggak ini udah saya jawab ya kemudian nanti anda jawab ya 2 tahun ini ngapain 2 tahun ini menteri udah buat permen kumham 10 fasilitasi restoratif justice koordinasi polisi hakim jaksa untuk narkoba kalian janganlah pakai yang namanya pidana-pidana badan regulasi kita undang-undang pemasyarakatan sudah RKUHP yang kalian permasalahkan yang bagi kami ini sudah selesai kalau coba RKUHP kalian tetapkan gak ada masalah RKUHP kemudian ya peningkatan sarana dan prasarana RKUHP justru dalam RKUHP pengguna pemakaian narkotika justru di penjara apa yang buat di RKUHP ada leg spesialis bos makanya kalian baca di undang-undang 127 itu sudah jelas setelah ada pertentangan hukum yang umum dengan yang khusus berlaku lah yang khusus kalian gak perlu ragu tentang itu kalau itu abang ngapain masukin dalam RKUHP pidana narkotika kok ngapain kalian pikir kenapa apakah harus ada disini semua kan tidak saya tanya kenapa masuk dalam RKUHP dan dalam RKUHP jadi gini lah pidana nya adalah penjara bukan pidana bukan rehabilitasi dan lain sebagainya dia gak baca tapi berdebat HUSIN gak boleh misleading jadi kalau dia itu pemilik dia pemilik orang yang menguasai tapi konteksnya untuk diperdagangkan dijual kepada lain itu memang di penjara tetapi kalau penyalah guna murni tetap sama saja hanya di KUHP itu itu kan diambil beberapa pasal tidak semua karena itu memang dulu kesepakatannya itu sebagai connecting point connecting provision karena sistem kodifikasi kita itu tetap kodifikasi yang terbuka baik semuanya ditampil hanya disatetan demokrasi pemirsa kita akan segera kembali saat ini kami sudah kehadiran Kiai Syarifan Najib kami persilakan kepada Narasumber untuk bertanya langsung silahkan silahkan mungkin ada Bang Fadli Bang Hussein oke terima kasih sekaligus saya tadi ingin ada yang kurang tersampaikan juga tentu kita berbela sungkawa atas tragedi kemanusiaan ini yang telah merenggut 48 Nabi ya artinya kita harus akui bahwa ini adalah sebuah kegagalan melindungi jaminan keselamatan dari para Nabi sehingga 48 orang menjadi korban nah terkait itu saya kira ini Pak Kiai kita kan tahu bahwa di dalam ya di dalam Islam di dalam keberagamaan kita selalu ada amanah diberikan amanah itu dengan tanggung jawabnya artinya mereka yang diberikan amanah tentu satu paket dengan tanggung jawab tidak bisa mau enaknya saja berkuasa tapi tidak mau menanggung akibat dari kekuasaan itu nah bagaimana Pak Kiai melihat orang yang telah diberikan amanah tetapi tidak dapat memberikan apa yang dijanjikan untuk perbaikan ya untuk segala macam yang dijanjikan dan bahkan membuat mungkin masyarakat semakin justru sengsara dan sebagainya gitu ya ini persoalan amanah dan tanggung jawab ini di dalam Islam dan kalau seorang ya pemimpin misalnya yang diberi tanggung jawab itu tidak mampu apa yang biasanya dilakukan terima kasih Assalamualaikum Pak Kiai terima kasih bisa bertemu Pak Kiai malam ini kejadian ini merupakan musibah di iman saya pribadi mengatakan innalillahi wa innaillahi roji'un ada banyak ayat di kebetulan saya Islam di Al-Quran yang bicara mengenai keadilan janganlah karena kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita menjadi tidak adil bahkan terkait dengan kesaksian pun Al-Quran juga mengatakan begitu tegas beritakanlah yang benar ya jadilah saksi-saksi yang menginformasikan kebenaran yang hakiki untuk kasus atau tragedi yang seperti tanggerang ini Pak Kiai apakah adil fonis mendahului pemeriksaan apakah adil pemeriksaan belum tahu siapa yang bersalah tapi tiba-tiba Pak Menterinya Pak Dirjennya dibilang harus mundur mendahului pemeriksaan yang sedang berjalan padahal kita hidup di negara hukum negara kesatuan Republik Indonesia Pak Kiai terima kasih Pak Kiai silahkan Pak Kiai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu yang harus saya ingatkan bahwa kita sedang berduka dan tawanan dalam versi Al-Quran adalah orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Allah sehingga ada janji dari Allah mereka akan mendapatkan kebebasan nanti diomil kiamah dari lantaran memperlakukan baik kepada tawanan bagaimana kedudukan tawanan sampai membuat orang terbebas dari siksaan diomil kiamah kalau memperlakukan dengan baik fakta yang sekarang sedang terjadi di Indonesia dan kita berduka mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang khusnul khawatimah karena mereka pada saat ditawan mereka adalah orang yang disebut kalau mereka menerima keadaannya orang-orang yang disebut kekasih Allah ketika mereka menerima itu atau ketika mereka dalam hadith Nabi lain bersabda bahwa ketika mereka dalam kesusahan mereka menerima itu maka sesungguhnya ada skenario dari Allah ingin menghapuskan dosanya nah kenyataan yang sekarang bahwa orang-orang yang sedang berduka adalah orang-orang yang mereka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri lagi karena memang ada kenyataan musibah yang begitu besar bagaimana Islam memandangnya saya ingin menggabungkan dua pertanyaan ini karena di dalam Soeibu Hori jelas semua akan dimintakan pertanggung jawaban jabatan itu sangat enak dengan fasilitas yang ada dan ini diakui oleh sahabat Nabi yang bernama Mikdad bin Amr beliau sampai datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah kau berikan aku jabatan sesuatu yang membuat aku terfasilitasi dan secara pribadi aku merasa lebih baik dari yang lain dan itu sangat menyiksa buatku Ya Rasulullah aku bertubi-tubi mendapatkan fitnah mendapatkan masalah maka kemudian beliau minta mundur apa yang terjadi dengan Khalid bin Walid seorang yang sukses dalam menjadi panglima perang tetapi Umar Ibn Khattab memberhentikan dari jabatannya oh dia orang yang sukses tidak ada kegagalan sampai prajurit prajuritnya berkata apa yang menyebabkan engkau rela untuk dipecat oleh Umar Ibn Khattab dia bilang aku mengabdi buat agama buat negara bukan untuk kepentinganku maka aku tahu pasti Umar Ibn Khattab punya maksud dan maksudnya adalah karena saat itu semua prajurit telah mengkultuskan dia dia tidak gagal tapi minta pada saat dimundurkan dia tetap menerima artinya keadilan itu adalah sesuatu yang diberikan pada tempatnya dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depannya terima kasih banyak Syarif Matanajir sudah hajar di Catatan Demokrasi saya Andromeda Merkuri saya Maria Segas terima kasih juga kepada seluruh sumber yang ada di sini kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati